Kayak misalnya Vittorio itu kan sebelum Dutius, tapi yang bener-bener mempunyai karya yang maklum opus tentang hukum internasional, ya kemudian itu yang menjadi perdomaan itu Fulgurusius. Jadi lima nama ini yang paling banyak menyebut dan menjadi fondasi. Nah ini kenapa saya bikin, saya bilang yang Arusha Ibani itu ikbatnya lebih besar daripada Blosius, Aquinas, Vittoria, Gentiri, dan Jalatian sekalipus. Kenapa saya ngomong begitu? Ini karena kayak ketika kita bicara tentang kualitas ilmu, ya orang-orang boleh berdebat dan itu gak akan ada habis-habisnya ya. Yang saya maksud disini adalah cakupan pembahasan dan kedalaman pembahasannya. Jadi kayak misalnya ketika membahas tentang ini, hukum perang, justifikasi untuk melakukan perang, Siapa yang lebih dekil dan rapi memberikan rumusannya? Atau tentang hukum diplomatik? Siapa yang lebih banyak membahas tentang hukum diplomatik dan meng-cover banyak aturan? Itu maksud saya. Jadi karya dari lima pak pandiri hukum internasional ini digabung jadi satu, itu dari segi cakupan dan pembahasan, itu masih lebih luas dan lebih dalam imam al-shaibani dalam syarat tadi. Jadi itu salah satu penggulani imam al-shaibani. Nah, kadang-kadang, ini by the way ada pembahasan yang detail di sebuah disertasi yang ditulis di University of Aberdeen oleh seorang peneliti dari India, namanya Khalid Ramadhan Pasir. Itu dia sekarang ngajar di Aberdeen juga. Dan kalau saya pikir apakah hadisnya ada bias, bisa jadi, tapi kemudian yang bimbing, yang nguji, ternyata mengusirkan semua. Jadi ya, mudah-mudahan ini objektif. Dan ketika saya baca juga, kan dijadikan buku tuh. Dijadikan buku, dipublish, alhamdulillah saya dapat gratis. Saya dapat gratis. Jadi, FYI, salah satu cara mendapat buku mahal gratis. Itu adalah, ini pertama, coba gambling kontak yang nulis. Siapa tahu, siapa tahu dia mau ngasih PDF. Saya kontak beliau, dia nggak mau. Tapi dia nawarin, mau nggak saya nyulis book review untuk dipublish di jurnal. Kalau mau, dihubungkan dengan penerbitnya, dia kasih gratis. Alhamdulillah, saya dapat yang gratis. Nah, itu. Jadi memang dia ngutip langsung dari sumber primer. Dia ngutip langsung dari sumber primer. Dan memang dari segi cakupan, banyakan alisai bani daripada yang lain itu sekalibus. Dengan mengasumsikan, ya mudah-mudahan kalau penerbitnya jujur ya. Cuma bahayaan saya, kalau sudah penerbitnya seperti ini ya, mestinya, mestinya ya, nggak ada kesurangan. Nah, tapi, selain itu, yang membuat ini menarik, itu adalah, kalau membandingin time frame-nya. Grossius itu, ya ini tanggal meninggalnya ya. Grossius, Vitoria, Aquinas, Gentili, Gratian. Al-Shaibani tahun 800. Paling apa? Al-Shaibani tahun 800. Jadi, ratusan tahun sebelum mereka, itu Al-Shaibani bisa menghasilkan karya yang cakupannya begitu luas. Jadi itu memang, apa, luar biasanya beliau. Yang menariknya lagi itu ini, siapa mempengaruhi siapa? Ada tujuan orientalis, bahwa peradaban Islam itu cuma kopas dari kopas dari peradaban sebelumnya. Yaitu Romawi, karena kan salah satu ekspansi umat Islam ke ini Sudiat, Dimash, Demastus. Dan itu kan karya Romawi. Jangan-jangan nyontek dari Romawi. Gitu. Ada yang, apa, berpendapat seperti itu. Salah satunya ada di, ini, ya, al-Marhum Dr. Syamsulida, saya ingat itu beliau menulis tentang itu. Dan saya balas tulisannya. Sayangnya belum sesuatu beliau balas, sudah keburu minggak. Waktu itu. Nah, ada yang bilang seperti itu. Tapi, itu tidak, itu tidak betul. Gitu. Itu tuduhan ini agak sulit. Gitu. Pertama, karena, sebagaimana ditulis oleh Kristofor Wiramantri, beliau hakimah kemancah asal-anak di India. Apa, Sri Lanka ya? Hanya Sri Lanka ya. Beliau itu mengatakan bahwa banyak bahasan dalam, apa, siar al-Kabir itu, yang dia itu padanannya di literatur, apa, Yunani maupun Romawi itu enggak ada padanannya. Gitu. Enggak ada di situ. Itu pertama. Lalu, kedua, memang dibuat, dibanggar baik al-hikmah untuk penerjemahan besar-besaran karya-karya dari bahasa lain. Kedalam bahasa Arab. Untuk dikaji oleh para, para jendikiawan muslim. Itu tahu sembarang pesan. Al-Syibahnya, belum, apa, udah meninggal. Gitu. Plus, ketika umat Islam, ketika umat Islam itu mengembangkan banyak ilmu, mereka itu enggak malu-malu, kalau mereka mengambil dari orang, itu dia ngomong. Gitu. Dia ngomong. Nyebutin sumbernya. Gitu. Itu salah satu bagian menarik dari tradisi keilmuan Islam. Itu dia selalu amanah dalam menyampaikan informasi. Dan semua ini memang melakukan itu kecuali dalam hukum. Kecuali dalam hukum. Dan penjelasannya adalah secara teologi untuk teori hukumnya, untuk teori hukum. Dan untuk atur-aturan suci-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi. Ketika ada kebiasaan-kebiasaan dari bangsa lain yang dipakai jadi urus itu kan urus untuk kebiasaan itu kan memang adalah ruang gitu. Tapi dia pasti ngomong. Satu dia pasti ngomong Kedua itu kan keaturan-aturan ringinya bukan untuk framework-nya. Gitu. Jadi yang gak bisa susah.